Oke, selamat malam ketemu lagi di channel Youtube. Kali ini kita mau bahas soal pertanyaan mana yang lebih baik untuk dipakai di rumah. Apakah kita pakai atau pilih printer laser atau kita pakai printer inkjet. Penggunaan di rumah itu bisa berarti untuk kita menggunakan printer sebagai alat untuk mencetak tugas anak sekolah, tugas kerjaan, atau juga mungkin kita punya small office di rumah, mungkin online shop, atau kita punya bisnis kecil-kecilan di rumah yang kita perlu printer untuk beberapa orang penggunanya. Jadi penggunaan printernya yang kita pilih ini cukup luas, jadi bukan hanya untuk personal, tapi juga bisa untuk kerja. Nah, pertanyaannya mana yang lebih baik? Apakah kita pilih printer laser atau kita pilih printer ink tank atau inkjet. Oke? Nah, kalau kita flashback ke zaman dulu ya, mungkin beberapa tahun, sekitar 7-8 tahun yang lalu, atau dulu lah istilahnya, namanya biaya cetak menggunakan printer laser itu lebih murah. Kalau dulu ya. Tapi sekarang, ya, sejak yang namanya printer ink tank ini keluar, ya, saya rasa mulai dari tahun 2008 atau 2010, dan semakin banyak orang-orang yang sudah teredukasi, yang ngerti, ternyata ada satu solusi, biaya cetak murah dengan kualitas yang bagus. Nah, itu yang namanya printer dengan sistem ink tank, asal-muasalnya itu printer inkjet. Ya, jadi sekarang ini kebalikan, apalagi sudah masuk tahun 2018 atau mulai dari 2016 ke depan, ya, bahkan di sebelum-sebelumnya dan semakin ke depannya itu, akan semakin banyak yang lebih mengerti dan lebih teredukasi untuk memilih produk yang lebih baik dan lebih efisiensi. Jadi sekarang ini kondisinya di tahun 2021, itu sudah kebalikan banget, ya. Jadi printer dengan kos cetak, kos cetak itu artinya biaya operasional murah, biaya cetak murah, biaya listriknya juga irit, ya. Itu adalah printer inkjet yang berbasis sistem ink tank. Jadi yang namanya printer laser ini sudah semakin, akan semakin berkurang, ya, terutama untuk penggunaan di rumah, di kantor, atau juga mungkin sebagai bisnis online, itu sudah pada beralih atau pindah dari yang tadinya menggunakan printer laser, sekarang sudah pindah menggunakan printer ink tank. Jadi printer laser ini semakin hari semakin berkurang, ya, pemilihannya semakin berkurang. Kalau zaman dulu, ya zaman dulu masa lalu, printer laser itu memang lebih canggih daripada printer inkjet, ya. Misalnya dulu kecepatan cetaknya cepat, udah gitu dia punya paper handlingnya atau tempat kapasitas paper tray-nya itu lebih banyak, tapi sekarang printer inkjet, ya, dengan sistem ink tank, itu banyak sekali modelnya. Dari yang paling murah atau yang low, middle, dan sampai dengan yang tipe high-end, dengan sistem ink tank tentunya, biaya cetak kualitas dengan halaman, dengan biaya cetak halaman yang sangat murah, dan kualitas cetaknya juga semakin bagus. Karena sekarang printer ink tank atau inkjet itu tintanya juga sudah anti air atau tahan air. Mereka menggunakan sistem tinta yang namanya pigment, jadi kualitas cetaknya itu juga hasilnya tajam, detail, solid, dan juga yang pasti dia anti air atau lebih tahan luntur. Nah, yang paling penting adalah biaya cartridge atau toner untuk sebuah printer laser, ya. Meskipun kita beli printer laser yang harganya murah atau low-end model, tetap aja yang namanya cartridge tonernya itu sangat tinggi harganya dan kos cetaknya mahal, ya. Jadi orang sudah mulai beralih dengan membeli printer yang digunakan untuk mencetak dengan efisiensi, yaitu dengan menggunakan printer yang namanya printer inkjet dengan sistem ink tank. Kita lanjut lagi. Nah, ini pertanyaan juga atau pernyataan sebagai berikut. Bagaimanapun caranya kita hitung, ya, apakah kita menggunakan printer inkjet atau laser, biaya tinta atau tonernya itu akan berbanding terbalik secara langsung dengan harga printer yang teman-teman beli di depan. Jadi contoh seperti ini, untuk printer inkjet itu masih ada yang namanya printer inkjet dan juga ada yang namanya printer ink tank. Jadi basisnya atau dasarnya adalah printer inkjet, ya. Printer inkjet itu artinya harga printernya memang lebih murah di depan, karena memang ditujukan untuk pengguna yang jarang mencetak, tapi cartridge tintanya mahal, ya. Tapi sebaliknya, printer yang harganya lebih mahal di depan, yaitu printer ink tank, tapi biaya operasionalnya itu akan menjadi sangat murah. Jadi buat printer yang teman-teman akan beli atau gunakan, teman-teman bisa tentukan dulu nih. Mau pemilihannya itu buat penggunaan di rumah yang memang jarang mencetak, menggunakan printer inkjet atau memang untuk rutin mencetak dan juga buat bisnis, teman-teman bisa beli yang namanya printer ink tank. Jadi printernya memang lebih mahal di depan, tapi biaya operasionalnya akan menjadi sangat murah. Oke? Nah, tapi peraturan ini, peraturan soal printer harganya yang murah, ya, di depan, atau yang lebih mahal harga printernya, itu tidak berlaku untuk printer laser, ya. Teman-teman mau cari printer laser yang harganya murah atau yang mahal, tetap aja cost cetaknya atau biaya cetak perlembarnya itu sangat mahal. Ya, karena memang printer laser itu mahal biaya operasionalnya. Makanya kenapa makin ke depannya semakin orang banyak teredukasi, yang tadinya pakai printer laser, sekarang udah pindah ke yang namanya printer ink tank. Karena mereka sudah berhitung, mereka sudah tahu berapa banyak penghematan, dan juga cost efficiency-nya jika kita menggunakan namanya printer ink tank. Oke? Nanti kita coba kasih beberapa contoh, ya. Kita lanjutin dulu di sini. Nah, pertanyaan juga nih, buat teman-teman yang lagi cari printer, ya. Apakah teman-teman membutuhkan sebuah printer yang bisa mencetak foto dengan kualitas yang bagus? Kalau iya, maka pilihannya adalah printer ink jet, paling tepat. Kenapa? Karena kualitas cetak foto pakai printer ink jet itu lebih bagus, warnanya kontras, solid, dan lebih detail. Karena dengan menggunakan printer ink jet, kita mencetak di kertas foto atau foto paper, itu kualitas cetaknya bagus banget. Ya, hasil cetaknya bagus banget, karena warnanya itu akan kontras keluar. Berbeda dengan kita menggunakan printer laser, yang menggunakan sistem pemanasan atau heat, fusing, itu hasil cetaknya lebih doff, ya. Dia warnanya lebih agak redup. Tapi kalau dengan printer ink jet, itu kualitas cetaknya dia lebih kontras, lebih solid warnanya. Jadi kalau teman-teman butuh printer untuk cetak kualitas foto, pilihannya adalah printer ink jet. Nah, terus apakah teman-teman ini jarang mencetak? Karena tadi kita di depan membahas adalah mencari atau pilihan printer apa yang lebih cocok dipakai di rumah. Ya, printer laser atau printer ink jet. Nah, kalau pertanyaannya adalah, saya jarang pakai printer, tapi pengen punya printer. Nah, pertanyaannya apakah Anda jarang mencetak? Jarang mencetak ini ada dua persepsi sebagai berikut. Satu, kita suka pergi-pergi, ya, berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan alias nggak pernah di rumah dan printer nggak pernah dipakai, mencetak apapun. Nah, itu salah satu yang namanya jarang mencetak, ya, dengan kondisi orangnya pergi nih. Nggak di rumah, nggak di kantor, printernya didiemin, bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Apakah teman-teman termasuk yang kategori ini atau ada kategori satu lagi. Tapi kalau teman-teman masuk kategori yang seperti ini, yang memang ditinggal pergi ya, nggak ada orang di rumah yang melakukan pencetakan di printernya dan juga printernya didiemin aja, maka pilihannya memang printer laser lebih cocok. Karena ya itu tadi, teman-teman mungkin bilang, aduh saya nggak mau nanti printernya ditinggal lama, berbulan-bulan, tintanya kering, tintanya macet, clogging. Saya butuh printer yang bisa tahan lama, nggak dipakai berbulan-bulan, tapi tetap bisa berjalan normal ya, teman-teman, pilih printer laser. Meskipun kita tahu di depan, kalau saya udah cerita, biaya cetak, cost cetaknya itu sangat mahal, tapi ya karena memang jarang dipakai, ya sudah. Nggak akan terasa mahal, tapi kalau sering dipakai, ya nggak cocok ya. Tapi kalau balik lagi, kalau memang butuh printer yang jarang-jarang dipakai dan nggak mau yang punya resiko nanti tonernya kering atau tintanya macet, ya teman-teman beli yang namanya printer laser, itu lebih cocok dengan karakter jarang dipakai seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau tidak berpergian alias teman-teman tuh tetap di, ya mungkin cuma pergi ke kantor ya, jadi tetap pulang ke rumah, tapi printernya jarang dipakai atau jarang dicetak. Teman-teman tetap saya rekomendasi untuk beli yang namanya printer inkjet atau ink tank, ya karena lebih cocok. Kenapa? Karena kita bisa mensiasati dengan mencetak 2 sampai 3 hari sekali. Kita bikin atau kita buat yang namanya maintenance, ya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya itu bagaimana tips memaintain sebuah printer inkjet supaya dia tidak clogging atau tidak mampet, ya. Nah, caranya dengan setiap 2 sampai 3 hari sekali kita bisa mencetak atau fotocopy. Kita cetak beberapa halaman blok warna, blok warna-warni, kita cetak 2 sampai 3 lembar, supaya aliran tintanya lancar, jadi aman, printernya nggak tersumbat, nggak clogging. Nah, itu salah satu tipsnya kalau meskipun kita jarang cetak, tapi kita tetap bisa mencetak di rumah atau kantor, karena memang kita tidak berpergian, ya. Teman-teman saya lebih rekomendasi pilih yang namanya inkjet atau ink tank. Nah, terus satu lagi, selama teman-teman cetaknya rutin dengan printer ink tank, maka pilihan printer ink tank ini adalah solusi cetak yang paling murah saat ini, ya. Saat ini nih, tahun 2021, dan onwards ke depannya, saya rasa printer ink tank ini akan semakin banyak, semua akan beralih ke sini, karena tadi satu, cost efisiensinya murah, biaya listriknya juga murah, ya, dan juga dia cost cetaknya sangat murah. Nah, ini yang tadi saya sebut, biaya cetak sangat rendah, sistem tanki tinta, refill tinta botolan dengan harga tinta yang sangat terjangkau, dan bisa digunakan mencetak sampai dengan ribuan halaman. Jadi, teman-teman mau pakai printernya untuk usaha, untuk bisnis, untuk small office, itu teman-teman bisa pakai satu printer ini untuk mencetak sampai dengan ribuan halaman dengan biaya cetak yang sangat murah. Dan satu lagi, karena sekarang semua printer ink tank itu sudah ada merek HP, Canon, Brother, Epson, jadi harganya semakin terjangkau, ya. Semakin terjangkau, semakin kompetitif. Nah, makanya untuk solusi cetak murah di rumah, yang saya rekomendasikan adalah saat ini menggunakan printer inkjet atau ink tank. Oke? Nah, di sini saya ada kasih satu contoh ilustrasi, bagaimana kita melihat satu buah printer laser, ya. Saya contohnya ini di sini pakai printer laser HP. Ya, kita misalnya mau bilang, kita mau cari printer laser, kita bandingkan nih. Printer laser HP M227. Ya, dia bisa print, scan, copy, jadi multifunction. Ya, ini harganya, printernya itu, nah, ini sekitar Rp4.300.000, ya. Fiturnya print, scan, copy, dan ini hanya hitam putih, nggak bisa warna, ya. Ya, hitam putih aja, Rp4.000.000 harganya. Nah, sekarang kita balik lagi. Menghitung berapa harga tonernya, ya. Printer ini menggunakan cartridge toner HP 30A, ya, black, jadi hitam putih saja. Harganya itu tonernya sekitar Rp990.000, dengan kapasitas cetak atau yang disebut patch shield, ya. Sama dengan patch shield-nya itu Rp1.600.000 sampai dengan Rp1.600.000 halaman. Jadi, kita beli toner cartridge itu Rp990.000, hampir Rp1.000.000. Bisa dipakai untuk cetak sampai dengan Rp1.600.000 halaman, ya. Nah, kita hitung lagi dengan kalau kita menggunakan printer HP Smart Tank, ya. Printer Ink Tank namanya, nih. Itu tintanya, tipe HP GT 53 XL yang black, ya. Itu harga tintanya Rp110.000, itu bisa nyetaknya Rp5.000 halaman. Ya, teman-teman langsung lihat di sini. Bayar Rp1.000.000, Rp990.000, nyetak Rp1.600.000. Bayar Rp110.000, nyetak Rp5.000, ya. Saya nggak usah hitung, nggak usah pakai kalkulator, langsung lihat begini, udah langsung bisa mikir yang mana yang lebih efisiensi. Jadi kita ketahuan langsung, yang mana yang kos cetaknya jauh lebih murah. Bukan murah, tapi jauh lebih murah, ya. Nah, selain dari kos cetak yang mahal, konsumsi listrik juga boros. Untuk laser, karena dia menggunakan sistem pemanas atau heat fuser, itu listriknya itu pasti kalau pada saat kita mencetak itu di atas Rp300.000. Tapi kalau printer Ink Tank dia tidak menggunakan pemanas, ya. Listriknya hanya Rp25.000. Jadi di sini kita udah satu, mahal kos cetak, ya. Harga toner mahal, pet shieldnya juga sedikit, dan juga satu listriknya boros, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini contohnya ya, printer HP. Mau nanti teman-teman lihat printer Brother Laser, atau printer Laser Xerox, atau Kyocera, atau apapun, teman-teman bisa hitung, tanya aja harga cartridge tonernya berapa, pet shieldnya berapa, nanti hitung sendiri, tetap aja mahal. Nah ini yang tadi saya bilang, toner untuk printer HP Laser M227 itu tipenya HP 30A Black. Ya teman-teman lihat di sini, harganya memang yang original itu Rp970.000. Kita harus berhitung dengan printer, dengan cartridge toner yang harganya original, bukan cari-cari harga yang kompatibel, yang kayak begini ini kompatibel, ya. Ini harganya memang murah, tapi kita jangan berhitung dengan ini. Karena kalau kita hitungannya pakai kompatibel, ya tadi yang namanya tinta ini pun ada yang kompatibel, harganya pun juga jauh di bawah ini, cuma sekitar Rp30.000. Itu berarti jauh lebih murah lagi. Jadi bagaimanapun kita meng-compare atau berhitung, antara printer Laser, ya, dengan printer Injet, itu tetap aja. Mau printer Laser harganya mahal atau murah, tetap aja kos cetaknya mahal, ya. Ini jadi satu kata kuncinya, ya. Kos cetaknya itu mahal kalau pakai printer Laser. Karena memang biaya operasionalnya itu mahal, ya. Itu tadi kalau printer ini. Nah kalau sekarang teman-teman mau punya printer Ink Tank, tapi hanya hitam putih saja, teman-teman bisa contoh yang ini. Saya kasih lihat satu, ini Epson punya printer Eco Tank Mono. Monochrome itu artinya dia hanya bisa mencetak hitam putih, tapi ini adalah printer Ink Tank, ya. Printer Ink Tank, printer Injet dengan sistem Ink Tank. Tipenya M2140, all-in-one Ink Tank. Ya, dia mencetak seperti kualitas Laser karena tintanya itu pigment. Ya, di sini disebutkan pigment, kualitas cetak tinta pigment. Kemudian, kecepatan cetaknya juga cepat, 39 lembar per menit. Ya, dia punya fitur print, scan, copy, dan juga bisa cetak bolak-balik. Garansinya teman-teman lihat 4 tahun, ya, 4 tahun. Jadi luar biasa ini memang ditujukan untuk penggunaan yang heavy duty atau buat kantoran ini udah bisa pakai printer yang seperti ini. Nah, kita lihat ini dia punya harga printernya untuk Epson M2140. Ini kurang lebih sekitar 3,5 jutaan. Ya, saat ini ya, tanggal 7 September, 3,5 jutaan. Berapa sih harga tintanya? Kita lihat harga tintanya. Nah, ini harga tintanya Rp150.000, ya. Rp150.000 cetaknya itu sampai dengan Rp6.000 halaman. Nah, teman-teman ini bisa bandingin juga. Kalau tadi yang printer Laser, Rp990.000, Rp1.600.000. Itu berbanding kebalik nih dengan printer Eco Monotank dari Epson yang harga tintanya, tinta originalnya itu harganya Rp150.000, ya, tapi bisa nyetak sampai dengan Rp6.000.000 lembar. Dengan garansi juga sampai dengan 4 tahun. Ya, itu aja yang kenapa saya sebutin ke depannya. Semua printer akan beralih ke yang namanya printer impact. Semakin efisiensi, semakin murah, dan juga semakin awet. Dan yang pasti kualitas cetaknya juga nggak kalah seperti laser, karena dia sudah menggunakan tinta pigment anti luntur. Ya, jadi teman-teman mau cetak dokumen-dokumen penting, akte-akte atau surat-surat penting pakai printer ink tank itu kualitasnya udah seperti laser, ya. Karena di sini disebutin laser quality text. Dan yang pasti hemat sampai dengan 50% dan saya rasa lebih dari 50%, bukan 50%. Oke? Nah, itu aja jadi informasi yang saya mau sampaikan. Jadi kalau teman-teman lagi cari printer buat di rumah, sudah tahu jawabannya. Kalau menurut versi saya adalah printer inject atau ink tank, ya. Semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau sharing, silakan komen dan terima kasih.